Uniku, Uniku, Uniku Upacara Penyebasan KKN Universitas Kuningan tahun 2022 siap dimulai Uniku, Uniku, Uniku Ada empat tujuan kenapa dilaksanakannya KKN Yang pertama adalah memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bermasyarakat Tujuan yang kedua adalah mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Dan tujuan yang ketiga adalah meningkatkan empati dan kekedulian mahasiswa terhadap masyarakat Serta yang keempat adalah berpartisipasi di dalam mengecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Atau di tempat kegiatan KKN Harus diingat bahwa kegiatan KKN ini adalah implementasi dari tridharma perguruan tinggi Itu yang menjadi pedoman kita semua Dan satu kegiatan KKN kita melaksanakan tiga Dharma Pertama pendidikan Kenapa KKN melaksanakan kegiatan pendidikan? Karena saudara-saudara nanti disana tetap akan belajar Saudara-saudara akan belajar langsung di masyarakat Anda semua harus menyadari sebagai mahasiswa Universitas Kuningan Di pundang Anda itu ada nama besar Universitas Kuningan Nah untuk itu kami ingin berpesan Agar Anda semua memberikan kemampuan Yang Anda miliki sebagai hasil skudi selama ini Dalam proses KKN dilepasi masing-masing Kalau nanti kita di tengah-tengah masyarakat Saya mohon bantuan dari mahasiswa Untuk bisa mengidentifikasi semua permasalahannya di tengah-tengah desa Nah kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati Kita mahasiswa mempunyai sebuah semangat Semangat perubahan Pergerakan perubahan itu harus adanya di tengah-tengah mahasiswa Jadi kita berharap Pemerintah Lira berharap Semua aktivitas yang ada di tengah-tengah masyarakat Pada waktu kita melaksanakan KKN Bisa menunjukkan Kabupaten Kuningan yang lebih maju lagi Memang nanti KKN akan mempunyai sebuah tantangan Tantangan itu pasti bosan Tantangan itu pasti khonsik Mengunjukkan rasa sudah lama gitu Gitu ya Jadi kita juga harus bisa melawan itu semua Oleh karenanya Kalilah bekerjasama Jaga sikap Jaga diri kita Berikan yang terbaik Insya Allah nanti akan membunyikan Sebuah satu perencanaan yang baik Untuk desa itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!